Dia masih usah ya, dia sebagai ahli harusnya konsekven dengan jawabannya, jangan cuma omong-omong. Anda tidak bisa memaksan seperti itu. Inilah momen anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, saat berdebat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Soeharto Yong. Perdebatan dipicu pertanyaan Hotman yang tidak dijawab ahli, yang dihadirkan Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Antoni Budiawan. Hotman awalnya menanggapi pernyataan Antoni yang menuding Presiden Jokowi Dodo melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar UU APBN. Hotman menuturkan Antoni menuding Jokowi melanggar UU APBN, sehingga meminta pemilu dibatalkan dan diulang. Ia pun mempertanyakan kewenangan MK. Namun Hotman yang merasa pertanyaannya belum dijawab, langsung memprotes Ketua MK Soeharto Yong yang memimpin sidak. Menanggapinya Soeharto Yong pun meminta Hotman agar lebih santai dalam memberikan pertanyaan, lalu mempersilahkan Antoni menjawab pertanyaan Hotman. Namun Antoni tidak memberikan jawaban yang lugas, hanya menyerahkan ke MK mengenai bisa atau tidaknya hasil pilpres dibatalkan. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pembunuh hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis, tolong dijawab. Tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah, bukan mohonan saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis, ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerahkan. Iya, tapi pada bagian mapakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omong-omong. Anda tidak bisa memaksan seperti itu. Terima kasih ya, ahli. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Sidang 1 April 2024 hari ini adalah yang ketiga kalinya, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Anies Muhaimin dengan pemohon 1. Adapun sidang ketiga Genjar Pranowo Mahfud MD, selaku pemohon 2 dalam sengketa Pilpres, akan dilangsungkan 2 April 2024. Sebelumnya, pada 28 Maret 2024, telah dilakukan sidang kedua. Agenda sidang sebelumnya adalah mendengarkan keterangan KPU sebagai termohon bahwa selu sebagai pemberi keterangan dan tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.